Halo, selamat siang semua. Patrisis Juwano lagi di sini. Selamat tersesat di channel saya, tapi saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyesatkan Anda ke scaffolding. Apa itu scaffolding? Scaffolding adalah, pada intinya adalah bantuan yang diberikan oleh seorang guru atau seorang dosen ketika seorang mahasiswa atau seorang muridnya mengerjakan tugas. Bantuan itu diberikan sedemikian rupa sehingga seorang murid merasa cukup percaya diri untuk melakukan kegiatan tersebut sampai tuntas dan kemudian bantuan guru itu berangsur-angsur dikurangi. Sampai pada titik di mana seorang murid bisa mengerjakan tugas itu secara mandiri. Nah bagaimana lengkapnya? Mari kita simak video saya. Ya, jadi inilah topik kita kali ini scaffolding. Nah, apa sih sebenarnya scaffolding itu? Tentunya itu dari bahasa Inggris ya. Tapi asal tahu saja Anda bahwa scaffolding itu diambil atau diadaptasi dari terminologi bangunan, konstruksi. Jadi scaffolding itu kalau kita melihat ada bangunan yang sedang didirikan didirikan atau sedang dibangun ada sebuah gedung yang sedang dibangun itu kita biasanya melihat rangka-rangka besi atau kayu yang menopang bagian-bagian yang sedang dibangun itu. Ya tentunya supaya tidak jatuh supaya pekerjanya bisa dengan leluasa mengerjakan bagian-bagian tersebut. Nah itulah namanya scaffolding. Kemudian ini diadopsi ke dalam dunia pembelajaran yang artinya adalah seperti ini. Nah scaffolding dalam dunia pembelajaran adalah bantuan atau panduan dari guru yang diberikan sehingga murid bisa menuntaskan satu kegiatan. Jadi sifatnya berupa bantuan atau panduan dari guru atau dosen yang diberikan sedemikian rupa sehingga murid bisa menuntaskan satu kegiatan secara bertahap. Jadi yang pertama dia akan dibantu dulu diberikan bantuan kemudian makin lama makin dilepas bantuannya sedemikian sehingga bantuannya hilang sama sekali dan dia bisa mengerjakannya secara mendiri tanpa bantuan guru atau dosen. Nah cirinya bagaimana? Nah yang pertama adalah guru akan ikut mengerjakan sebagian tugas itu. Jadi kalau ada tugas gurunya tidak segan-segan untuk membantu dalam arti dia akan mengerjakan sebagian tugas itu tapi kemudian menyerahkan sisanya untuk dikerjakan sendiri oleh sang murid. Itu ciri pertama. Yang kedua bantuan itu diberikan secara bertahap. Jadi yang pada tahap pertama akan diberikan bantuan yang paling banyak tapi kemudian secara bertahap akan dikurangi perangsur-perangsur dikurangi sampai akhirnya lepas sama sekali. Dan sang murid harus mengerjakannya sendiri secara mandiri. Jadi itulah ciri dari scaffolding dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Nah kita lihat contohnya misalnya dalam pelajaran menulis. Ini misalnya topiknya adalah atau kegiatannya adalah menulis satu paragraf. Sang guru memberikan scaffolding berupa kalimat pertama yaitu ada beberapa kebiasaan yang tidak mendukung kaya hidup sehat yakni merokok kurang istirahat dan kurang berolahraga. Ini ditulis sendiri oleh gurunya jadi inilah yang bantuan dari sang guru inilah scaffoldingnya kemudian bagian selanjutnya akan harus dikerjakan oleh sang murid jadi dia harus menuliskan detil-detil atau kalimat lanjutan dari pengembangannya. Disini misalnya merokok itu bagaimana kurang istirahat itu dijelaskan lagi lebih lanjut kurang berolahraga dijelaskan lagi lebih lanjut ya jadi sedemikian rupa sehingga sang murid akhirnya bisa membuat satu paragraf satu tulisan paragraf sendiri dan lama-kelamaan bantuan ini akan makin dikurangi sehingga sang murid bisa langsung mulai dari kalimat pembuka sampai pada kalimat penutup plus dengan kalimat-kalimat penunjangnya contoh-contoh ilustrasi yang mengisi paragraf itu nah ini dalam menulis tentunya anda bisa mempraktekannya ke pelajaran-pelajaran atau ke mata kuliah yang lain tidak harus menulis bisa koding bisa analisis statistik dan sebagainya nah saya bedakan antara yang tindakan yang berubah scaffolding dan yang bukan jadi yang scaffolding itu seperti misalnya mengerjakan sebagian kegiatan atau tugas seperti yang sudah saya contohkan tadi yang kedua memandu dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga murid tahu sudah tepat atau belum tugas yang dia lakukan jadi ketika murid melakukan pekerjaan atau melakukan tugas sang guru akan memandunya dengan pertanyaan apakah itu sudah seperti ini apakah yang ini sudah seperti rumusnya dan sebagainya jadi dia akan dibandu oleh pertanyaan-pertanyaan dari gurunya dan pertanyaan-pertanyaan dari gurunya inilah yang berubah scaffolding kemudian yang terakhir adalah memandu dengan komentar atau petunjuk atau feedback atau umpan balik misalnya buka halaman 56 lakukan kegiatan sesuai tabel 4 nah apakah langkah pertama dalam kegiatanmu sudah tepat sesuai dengan tabel 4 periksa kembali langkah yang berikutnya periksa kembali langkah yang sedang kamu lakukan sesuai dengan tabel 4 dan sebagainya seperti itu jadi memandu dengan komentar atau petunjuk sedemikian sehingga sang murid tahu seberapa tepat dia sudah melakukan tugasnya nah itulah yang namanya scaffolding nah yang bukan scaffolding seperti apa nah sebelah kanan ini adalah yang bukan scaffolding artinya menyuruh murid membaca beberapa halaman lalu meringkas sisinya yang bukan scaffolding itu ya karena anda sebagai guru tidak memberikan bantuan sama sekali anda cukup memberikan instruksi baca halaman sekian sampai sekian kemudian ringkas sisinya bukan scaffolding kemudian yang lainnya adalah menugaskan murid untuk bekerja kelompok menuntaskan suatu tugas nah sekarang kelompok anda coba kerjakan ini 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 nah itu bukan scaffolding juga karena hanya memberikan instruksi saja kemudian yang terakhir adalah menguji murid dengan sebuah tes ini pun juga bukan scaffolding ya jadi saya harap dari halaman ini jelas membedakan mana yang scaffolding dan mana yang bukan scaffolding berantinya scaffolding itu senantiasa melibatkan guru ke dalam tugas itu mengerjakan sebagian tugas itu sehingga murid merasa percaya diri untuk bisa melakukan tugas itu dengan baik kemudian tugas atau bantuannya perlahan-lahan berangsur-angsur dilepas demikian sehingga murid bisa mengerjakannya secara mandiri selamat mengajar sampai jumpa di episode saya berikutnya selamat